Terima kasih. Terima kasih. Dih, lihat tuh, Dih. Bapak tinggal dari mana, Dih? Mbak Marto, ya? Aku nggak ngurusin. Udah kerja, yuk. Wah, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dari mana nih, Mas Marto? Dari rumah teman di kampung sebelahnya. Eh, Kang, ikut kerja bakti dong. Akang kan warga sini juga. Masa setiap ada kerja bakti di sini, Akang nggak pernah ikut? Eh, buat apa kerja bakti? Capek nggak ada duitnya. Mas, namanya juga kerja bakti. Ya nggak dibayar dong. Kami juga semua nggak ada yang dibayar. Ini kan demi kebersihan lingkungan. Ustadz, kerja bakti ini nggak ada paksan, kan? Nah, jadi kalau saya tidak mau, Sampean tidak boleh maksa. Permisi. Terima kasih, Pak. Makasih, ya. Astagfirullahaladzim. Ada ya? Orang yang tidak mau peduli sama lingkungannya sendiri. Susah, Pak Ustadz. Genjak dia, Pak Ustadz. Dia orang yang berlagu. Pales lagi. Ya, kecuali kalau kita yang bayar sama dia, Pak Ustadz. Itu pun dia sangat perhitungan dengan tenaganya. Sekali saja kita minta tolong sama dia, kita harus bayar, Pak Ustadz. Betul kata dia, Pak Ustadz. Kamu harto itu orang yang ngetah diri. Ya, kita doakan saja. Semoga dia diberi kesadaran oleh Allah. Ayo, kita kerja lagi. Ayo, ayo, ayo. Gila. Cuma mau beli sayuran saja, ibu-ibu itu berhubung. Senang apa-benar itu tuang sayur? Degangannya laris. Pasti untungnya banyak. Tapi kalau aku disuruh jualan sayur begitu, nanti dulu. Ngapain kerja begitu? Dorong-dorong kerobak pasang kemari. Semua juga pasti jelayati. Ya, jago. Ya, jago. Ya, jago. Ya, jago. Yukinem. Eh, Roh. Yukinem. Aku beli kecap ada. Kecapnya habis, Roh. Yang lain aja gimana? Saus? Sausnya juga habis. Ah, sabun mandinya ada? Kebetulan sabun mandinya juga habis, Roh. Gimana kalau yang lain? Kalau kopi sama gula ada? Ya, sudahlah yuk. Aku belanja di warungnya Neti saja. Di solit itu lebih lengkap. Hmm, sampian itu kalah loh sama Neti, yuk. Eh, iya, iya, Roh. Mas, kalau begini terus-terusan warung kita ini bisa bangkrut, Mas. Kamu ini ngomong apa sih? Kok tiba-tiba ngomongin warung? Coba, Mas, lihat. Barang-barang ini semuanya sudah habis, Mas. Nggak ada barang. Kalau nggak ada barang, gimana orang mau beli, Mas? Kalau begini terus-terusan kita tuh bisa nggak makan, Mas. Makanya Mas tuh kerja, cari kerja, Mas. Sudah, sudah, sudah. Aku bosan dengernya. Setiap hari kamu tuh mengeluh terus. Kalau nggak ada yang bisa dimakan, yaudah kita nggak usah makan. Kalau kita nggak makan tuh nggak apa-apa. Tapi anak-anak kita berdua tuh gimana? Apa mesti nggak makan juga? Ya, maksudku bahwa kamu tuh sabar gitu loh. Aku itu kurang sabar apa lagi sih, Mas? Sampai punya anak dua. Mas aku kurang sabar. Iya, iya, iya. Aku ngerti kamu baik. Cuma aku heran, kenapa dari dulu hidup kita selalu saja susah ya? Mau usaha, usaha apa? Ya nggak usah usaha, Mas. Kerja aja yang pasti tuh dapat uang. Umurku ini sudah tidak muda lagi. Siapa yang mau menerima aku? Siapa? Hah? Aku bingung. Kok belum ada jalan buat usaha? Ya kalau terus-terusan begini gimana, Mas? Mas. Aku sampai ini tuh mau terus-terusan nganggur. Iya. Kalau ngeliat nasib orang, aku kok heran ya? Mereka itu gampang banget usahanya. Cari duitnya gampang. Kita kok susah ya? Eh, tadi aku ketemu sama tukang sayur yang grobak itu. Wah, lakunya bukan, Mai. Pagi-pagi sayurannya sudah habis. Ibu-ibu pada berebut. Ngerebutin sayuran. Sampai-sampai tukang sayurnya pusing sendiri. Heran. Tukang sayuran di pinggir jalan itu, Mas. Kalau dia itu gak usah heran, Mas. Orang-orang kampung sini tuh udah pada tau kalau dia tuh pake penglaris dari Kulukawi. Iya. Eh, maksudmu dia memuja pesugihan begitu? Kata orang-orang sih begitu. Terserah deh, Mas. Yang penting kita itu bisa hidup cukup dan banyak uang. Saat hatiku Dingin buku Mencari tangga ampunan Maha pengasih Tunjukkan aku Jalan lama orang hidayah Aku memilkana Wali-wali dina Warhamu makamah Rabbaya Nasawli Allah Ya Rabi Penutkan hatimu Berikan aku Hidayahmu Jalan pasmamu Aku bersintu Aku bersintu Berikan aku Hidayahmu Hidayahmu Ya Rabi Tenutan hatimu Berikan aku Hidayahmu Hidayahmu Untuk apa kita hidup berlimpah harta di dunia? Tapi kita menghalalkan segala cara Untuk mendapatkannya Allah akan murka Terhadap hambanya di dunia Yang lebih mencintai hartanya Daripada mencintai Allah dan Rasulnya Allah akan menutup mata hatinya Dengan harta duniawi Berikan aku Selamat pagi Bersambung Berikan aku Berikan aku Terima kasih Hidayahmu Setelah Terima kasih Dagangan sudah habis Ya lumayanlah Pak Muharto Sampai kewalahan Kalau duturutin mah Saya ngambil lagi juga bisa habis Tapi kan saya tercape Masa setiap hari kerja terus Tidak ada istirahatnya Eh Pak Muharto mau belanja? Oh enggak Saya ini cuma heran saja Setiap hari dagangannya cepat habis Cepat laris Maaf ya Kang ya Apa Akang pakai penglaris? Maksud Pak Muharto Apa ya nanya seperti itu? Ya Yang enggak Saya cuma ingin tahu saja Selama ini kan saya suka mendengar Soal pesugihan, pesugihan, pesugihan Tapi saya belum pernah melihat langsung Orang yang memakai pesugihan Kang Kalaupun memang ada Kang Saya mau ikut pesugihan Betul Kang Saya Saya sudah capek hidup melarat Tapi Pak Muharto te janji Jangan bilang sama siapa-siapa Iya Kang Memang Saya te makai pesugihan Dari Gunung Kawi Benar Ternyata memang ada Memuja untuk pesugihan Kalau tidak memuja Mah Pak Tidak mungkin dagangan saya Teh lari setiap hari Tapi setelah memuja Sekarang Saya Keluarga saya Sudah tidak kekurangan lagi Eh Nah Kang Mau mengantar saya ke Gunung Kawi Pak Muharto mau kesana Iya Kang Kalau mau kesana mah Mending jangan ke Gunung Kawi Sudah terlalu banyak Yang minta pesugihan di sana Kalau tidak kesana kemana Kang Kalau mau mah Sekarang pesugihan yang ampuh Di pesugihan gembel Gunung Watu Kumpul Pesugihan gembel Gunung Watu Kumpul Iya Iya Kalau Pak Muharto te mau kaya Mending kesana saja Baju itu harus kamu pakai Setiap kamu keluar rumah Dengan memakai baju itu Berarti kamu sudah mengabdi Pada kanjeng ratu panget Kamu harus menghambar padanya Untul luwuk kembang jeruk jembul Untul luwuk kembang jeruk jembul Kamu boleh memakai baju bagus Tapi tidak boleh memakai sepatu Harus selalu dengan sendal jepit Kamu tidur hanya boleh memakai tikar Sebagai alas tidurmu Dan yang paling penting Koe harus menyimpan kantong Dan batok kelapa itu Jangan sampai hilang Sebab itu bukan kantong sembarangan Duit yang dimasukkan ke dalam kantong itu Jumlanya akan menjadi berlipat ganda Tapi dengan syarat Duit hasil pemberian orang Yang tidak mengenal kamu Dan batok kelapa itu Di kanjeng ratu panget Kamu ada terikat perjanjian dengannya Yang paling penting Jamkan dari pikiranmu Muharto Jangan sekali-sekali kamu mengingkar janji Kamu wajib menyediakan tumbal setiap malam satu suruh Kamu sanggup? Sanggup mbah Terima kasih telah menonton! Mas Kamu itu sudah pengangguran Terus pakai pakaian seperti ini Tambah saja orang tidak menghargai kamu Mas Aku ini malu Mas Malu Mending sekarang kamu itu cari kerja Biar dihargai orang Ini aku mau kerja Ini aku mau kerja Apa? Kamu itu waras gak sih mas? Mana ada orang yang mau ngasih kerjaan sama kamu Kalau kamu pakaiannya seperti itu Sudah, sudah, sudah Diam Perempuan kan ngertinya duit Duit, duit Sekarang aku mau jadi duit Kamu diam Assalamualaikum Waalaikumsalam Bu Mak Bapak apa-apaan sih, Mak? Bapakmu itu sudah gendeng Bu Bapak lucu ya Bapak awa ya Mak Bagi duit, Mak, buat bayaran Aku juga, Mak Buat beli buku Tuh, Mas Dengar, Mas Hidup ini perlu duit Dasar perempuan Pikirannya cuma duit, duit, duit Melulu Gimana, Mas? Sudah minta saya sama bapakmu Mak gak punya Besok Besok Apa punya duit? Pak Memangnya sekarang gak punya uang Besok punya Kalau besok punya uang Beliin sepede ya, Pak Jangan lupa Jangan lupa Terima kasih. Ya ampun, Mas. Dapet uang sebanyak ini dari mana, Mas? Ngemis. Ngemis? Aku tuh nggak bodoh, Mas. Mana ada orang ngemis dapat uang sebanyak ini. Ini semua hasil dari ngemis. Tapi bukan sembarang ngemis. Semuanya ini berkat apa? Berkat kantong dan baju keramat ini. Maksud, Mas, apa sih? Aku nggak ngerti. Begini, begini. Setiap uang yang dimasukkan ke dalam kantong ini, jumlahnya akan berlipat ganda. Dan kalau baju ini saya pakai, orang akan kasihan melihatnya. Lalu ngasih duit. Mas, mana ada uang dimasukin ke kantong itu, terus jumlahnya bisa berlipat-lipat. Nggak mungkin, Mas. Oh, ada. Kalau orang itu minta pesugihan di gunung waktu kumpul. Jadi, Mas? Iya. Permohonanku dikabulkan oleh Nyiratupang. Jadi mulai saat ini, kamu harus ucapkan selamat tinggal kemiskinan. Dan mulai besok, kita belanja. Kamu mau apa? Cincin, gelang, perlian, mutiara, emas, mobil, kita beli. Tapi, Mas, aku takut kalau sampai orang-orang kampung sini tahu kalau kita minta pesugihan di gunung waktu kumpul, Mas. Oh, mereka nggak akan tahu. Kecuali kalau kamu yang cerita. Tapi, kata orang kampung sini, Mas, kalau kita minta pesugihan di gunung itu, dia akan minta tumbal, Mas. Iya, iya. Aku sudah menyanggupi. Setiap malam satu suruh, aku sanggup menyediakan tumbalnya. Aku nggak mau, Mas, kalau aku jadi tumbalnya. Dan aku juga nggak mau kalau anak-anak jadi tumbal, Mas. Gila, apa? Aku harus mengorbankan keluarga aku? Iya, tapi di rumah kita ada siapa lagi, Mas. Cuma aku sama anak-anak. Kanjeng Ratu Pangan itu bilang, korbannya tidak harus dari keluarga kita. Orang lain juga boleh. Asal yang tinggal di rumah kita. Terus siapa, Mas? Kita harus cari orang yang mau tinggal di rumah kita. Dia yang akan jadi korbannya. Pokoknya, saya nggak mau Nardi tinggal bersama kamu. Kang, Akang jangan begitu dong. Nardi itu kan bukan cuma anak Akang, tapi anak aku juga. Eh, mau dikasih makan apa? Suami kamu itu kan nganggur. Semua orang di desa ini tahu kalau suamimu itu pengangguran, pemalas. Kok malah sekarang Nardi mau tinggal bersama kamu? Akang itu kalau ngomong jangan sembarangan dong. Coba Akang perhatiin semuanya. Nih, nih, semuanya ini pemberian Mas Harto. Makanya saya itu mau bawa Nardi tinggal di rumah. Sampain juga susah tahu, ngasih makan Nardi. Ngomong kok sembarangan. Mas, sudah lah, sudah. Mestinya kamu itu nyeleweng sama orang yang baik. Jangan tukang mimpi. Mas Harto itu bukan tukang mimpi. Tapi sebentar lagi akan jadi kenyataan. Sombong. Gue ngatur diri sendiri aja gak bisa. Ngatur anak. Mas, gak boleh ngomong gitu. Semua orang itu kan bisa berubah. Mungkin. Sabar, Udah. Gimana, gimana? Anakmu gimana? Gak diijinin sama Kang Kusen, Mas. Gak boleh gimana? Gak boleh ya gak boleh. Terus kalau gak ngeijinin, kamu diem aja? Hah? Usaha, usaha. Eh, kamu jangan main-main ya. Kalau kita gak dapat orang, anak kita taruhannya. Ya kalau Sunardinya sendiri gak mau, gimana, Mas? Goblok! Goblok kamu! Si Nardi itu kan anak kamu. Paksa dia kesini. Pakai otak kamu. Pakai otak kamu. Mas, itu jangan goblok-goblokin aku. Aku itu kan sudah berusaha. Eh, kalau kamu gak mau digoblok-goblokin, bawa si Nardi kemari. Dasar laki-laki, baru aja bisa cari duit, terus baru nyenengin aku sebentar, udah berani tolok-tolokin aku. Siapa pake duit? Hah! Ah! Ah! Apa anser kamu director ya? Kamu gak kesian sama anak? Hah? Ingat, sebentar lagi kanjeng ratu akan menagih canjihnya. Jadi kamu harus cepat-cepat mencari orang untuk tinggal di rumah ini. Ngerti? Ingat itu. Aku harus berhasil membujung Sunardu untuk tinggal di rumahku. Aku tidak mau kalau ikut Dantuti yang buat jadi tumbaannya. Tidak, Nauku. Tidak, Nauku. Tidak yang aku. Tidak, Nauku. Tak, Nauku. Tidak. Terima kasih telah menonton 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 Nadi Terima kasih telah menonton Dia untuk menonton Terima kasih telah menonton Biar menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Mas Terima kasih telah menonton Aku harus menonton Ada apa saja menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Lalu Kenapa Mas Terima menonton Ternyata Ternyata Mungkin Ternyata 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 Mas Ternyata 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 Tidak 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 Ternyata Ternyata Terima kasih. Memangnya Nardi itu semalam datang ke rumah ini, Mas. Eh, kalau dia aku tangkap, kamu jangan coba-coba membela dia. Ya? Kamu cincang dia. Tenang aja, Mas. Aku nggak akan belain dia. Malah yang kepengen aku cincang itu bukan cuma Nardi, tapi juga Ponira sama Kang Kusen. Biar hidupku itu tenang, Mas. Selamat menikmati. Baju begini disimpan di kamar. Aneh. Eni, lagi ngapain kamu? Saya mau ngambil baju kotor ini, Bu. Sama mau buang baju ini, Bu. Siapa yang nyuruh kamu buang baju itu? Tahu di situ. Sekarang juga kamu keluar sana, biar nanti Ibu yang beresin. Masa baju compang campeng kayak gini nggak boleh dibuang, Bu? Udah, kamu nggak usah banyak tanya. Keluar sekarang kamu. Baik, Bu. Mas, kamu itu ceroboh banget sih. Masa naruh ini di sini? Hampir aja si Eni itu mau buang. Aku kan sudah bilang, si Eni itu jangan masuk kemari. Jangan masuk ke kamar kita. Kamu malah nyuruh lagi. Ya, tapi kamu naruhnya jangan sembarangan dong, Mas. Taruh aja ini di dalam lemari. Mulai besok, aku nggak mau lagi dia masuk ke kamar kita. Ngerti? Mbak ini dapat penutupnya, Mbak, ya? Makasih ya, Mbak, ya? Bu, kamu lihat kunci gembok di sini nggak? Kunci gembok apa sih, Mas? Mas, cari dulu dong. Kok ngomel-ngomel aja sih? Kunci gembok pasungannya si Eko. Aku yakin simpan di sini. Nggak mau pergi di tempat lain. Pasti sih, Eni. Ayo kita lihat ke bawah. Udahlah, Mbak. Jangan dipaksain. Nanti kau ketahuan Bapak, jadi masalah. Udahlah. Kamu tenang aja, ya? Makasih ya, Mbak. Eko udah ngerepapin, Mbak. Iya. Oh, kelihatan ini yang ngambil kuncinya, ya? Mana kuncinya? Mana? Maaf, Pak. Saya hanya kasihan sama Mas Eko, Pak. Lancang kamu. Enam, ambil tali itu. Ambil. Maaf, Pak. Jangan, Pak. Kasian saya, Pak. Pak. Lepasin, Pak. Lepasin, Pak. Pak. Lepasin saya, Pak. Apa sama saya, Pak? Eh. Kamu tahu kesalahan kamu. Kesalahan kamu yang pertama adalah kamu masuk udang ini. Dan yang kedua, kamu mau menolong si gila ini. Dan kesalahan kamu yang ketiga, kamu sudah melihat baju keramatku. Karena itulah, kamu harus diamankan supaya kamu gak ngomong ke orang lain. Sumpah, Pak. Saya janji. Saya gak ngomong kemana-mana, Pak. Lepasin saya. Kanjeng si Nungun Ratu Pangen. Saya sudah menyiapkan persembahan untukmu. Enam. Ayo. Makanya kalau jadi pembantu itu, jangan supaya ku campur urusan Tuhan. Tahu gak? Pak. Lepasin saya. Pak. Lepasin saya, Pak. Pak. Lepasin saya juga, Pak. 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 Moharto. Ini sudah waktunya kamu memberikan persembahan untuk kandeng Ratu. Apa kamu sudah mempersiapkannya? Jangan khawatir, Mbah. Kapanpun kandeng Ratu minta, saya sudah menyediakannya. Hahaha. Bagus. Bagus. Maka, pindahing kayaan, Pak. Maka, pindahing kayaan, Pak. Maka, pindahing kayaan, Pak. Sini, Pak? Ayo, Mbah. Terus, Mbah. Ayo, Mbah. Jambur, Mbah. Kamu tenang aja, Eko, ya. Siapa sih akan dibesan, Pak. Makasih, Mbah. Mas, terflash. Ini, Mas. Ada apa, En? Mas. Mas. Pak Muarto kejam, Mas. Mas Nadi harus menolong Eko, Mas. Eko, Eko kenapa? Mas, Eko dipasung, Mas. Di gudang bawah tanah. Astagfirullahaladzim. Mas Nadi harus menolong dia, Mas. Seperti. Iya, iya. Yaudah, Mas, ya. Saya mau ke rumah uang saya, biar dilaporkan sama PRT. Iya, Mas. Moja mana lagi, Kamu. Tuhan, Tuhan, Tuhan Tuhan, Tuhan Tuhan, 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 Tuhan Tuhan, Tuhan, Tuhan Tuhan, 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 Tuhan Tuhan, 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 Tuhan Tuhan, 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 Tuhan Tuhan, 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 Tuhan Tuhan, 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 T Betul? Betul! Cepat! Eh, Muarto, hutang nyawa di bawah nyawa! Ya, hajar! Tolong! Eh, jangan! Tolong! 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 Bersi! 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 Tenang! Tenang, Bapak-Bapak! Tenang! Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kita tidak boleh main Hakim sendiri. Kalau memang Pak Muaharto melakukan kesalahan, kita serahkan pada pihak yang berajib. Pak Ustaz, tolong saya, Pak Ustaz! Tolong! Pak Muaharto? Pak Muaharto, pemuja siluman yang bernama Nyiratu Pangan. Bersi! Saya... Saya... Saya sudah tahu. Bahkan seluruh penduduk kampung ini juga tahu. Betul, Pak Ustaz. Betul. Naudzubillah mindari. Pak Muaharto, sampai yang sudah jadi budak setan. Di mana tempat pengujaan siluman itu? Di... Di gunung... Gunung Watu Kumpul. Kita harus menhancurkan tempat itu. Bapak-Bapak, Ibu, Ibu! Kita hancurkan tempat pengujaan itu! Ayo! 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 Ustaz mempunyai... netak。 Kita harus hati-hati. Baik, baik, Ustaz. Assalamualaikum, Pak Tua. Hei, siapa kalian? Berani-beraninya mengganggu latihanku. Hmm, rupanya kamu ya yang bikin penduduk sini jadi murtad. Lalu, apa maksud kalian datang kemari? Saya akan melenyapkan golongan yang menghalalkan segala cara untuk mengejar nafsu duniawi. Kalau kalian memang sudah berani, ayo silahkan. Tenang, Pak Tua. Dihar saya yang mener. Hati-hati. Tenang, Pak Tua. Siapa lagi? Saya mau ada, Ustaz. Hati-hati. Jangan, Pak Tua. selamat menikmati siapa kamu aku nyirah tupangnya jadi kamu ya sesembahan orang kampung sini yang bikin orang-orang jadi murtad iya alhamdulillah kebenaran pasti akan menang dari kebatilan bu cepat ambilkan obat bu cepat sakit nih kami hadurkan sembah sujud kami kepada si lewut jirah tupangkan dasar manusia bodoh gara-gara kamu aku jadi terluka dan gara-gara kamu juga aku jadi kehilangan ruuk lewut rasakan pembalasanku ha 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 maas 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 maaf 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 Tidak, 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 tidak! Ma! eh baiklah Mari Mata kulit 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 Siapa yang gila? Beliau mobil? Jangan hatiku Dingin buku Mencari tangga ampunanku Maha pengasih Tunjukkan aku Jalan langang orang hidayah Alhamdulillah Walid walidina Warhamu makamah Rabbayana Sawi Allah Ya Rabbi Penuhkan hatimu Berikan aku Hidayahmu Dalam pasmamu Aku bersimpu Berikan aku Hidayahmu Helik Pertandingan Monsieur Janganron Kati Janganron Dariahmu Janganron 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 Janganron